Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas hadis ketujuh tentang obat marah Setada bacakan dulu ya hadisnya Artinya, apabila salah seorang di antara kamu marah, ndaklah diam Apabila salah seorang di antara kamu marah, ndaklah diam Ida, apabila godiba ahadukum, salah seorang di antara kamu marah, ndaklah diam Jadi, saat kita marah, ndaklah kita diam Setada bacakan lagi hadisnya Ida, godiba ahadukum, ida godoba ahadukum, falyaskut Ayo, kita baca bersama Ida, godiba ahadukum, falyaskut Sekali lagi Ida, godiba ahadukum, falyaskut Sekali lagi Ida, godiba ahadukum, falyaskut Artinya, apabila salah seorang di antara kamu marah, ndaklah diam Apabila salah seorang di antara kamu marah, ndaklah diam Hadis Riwayat Ahmad Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Kalau belum, terus dibaca ya hadisnya Supaya cepat hafal Cukup sekian dari usada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.